Babel kan udah kasih kadu istimewa nih bagi gerakan Pramuka di hari spesial Pramuka, di hari Pramuka ke-60. Pramuka teladan pertama bagi Pramuka berkebutuhan khusus. Dan pertama buat Bangka Bitun. Pertama buat Bangka Bitun dan pertama untuk Indonesia. Pertama untuk Indonesia. Nah, itu kan sudah luar biasa mengharumkan nama Babel. Gimana Bu perasaan kakak sebagai kakak Wardah ini yang mencapai, mampu mendorong peserta didik untuk mencapai penghargaan tersebut? Yang pasti pertama ada rasa seperti mimpi ya. Karena memang pencapaian untuk Pramuka teladan ini kan selektif. Dan ternyata sepanjang sejarah terbentuknya kuartir daerah gerakan Pramuka Provinsi Kepulau Bangka Bitun belum ada pernah mendapatkan Pramuka teladan. Baik itu versi PBK maupun yang bukan. Jadi ini baru pertama kali, pas udah pertama kali dapat pula yang PBK. Ini sangat-sangat buat kami haru dan bangga. Jadi kalau tadi dilihat saya tadi menyampaikan bahwa menjadi kakak terindah 60 tahun gerakan Pramuka di Indonesia. Itu saya agak emosional tadi, menangis malah kan saya. Itu artinya begitu haru dan bangganya kami dari Bangka Bitun untuk Indonesia mempersembahkan Pramuka Teladan. Dan versi Pramuka berkubutan khusus. Nah, dengar-dengar isu nih kak. Kita kan pengen ada giat penganugerahan Pramuka Garuda se Bangka Bitun oleh kuartir daerah. Nah, dengar-dengar isu katanya kak Kuarnas, kak Budiwa Seso itu akan atau bersedia hadir ya? Iya, jadi kemarin saya sempat bertemu dengan beliau dan kami melakukan percakapan ya, lobby-lobby secara ringan. Saya bilang ke Buas, kami Bangka Bitun punya program yang namanya pencanangan Pramuka Garuda. Masing-masing cabang ditargetkan 100 Pramuka Garuda per cabang. Tapi pencapaiannya kan belum sampai situ. Dan insya Allah nanti di tahun ini ada sekitar 130-an lebih, itu yang saya lupa, 137 Pramuka Garuda yang sudah terseleksi, masing-masing cabang yang akan mendapatkan penghargaan Pramuka Garuda. Dan saya berharap kak Buas hadir di sini. Karena ini sesuai dengan apa arahan dari kak Kuarnas, kak Buas. Dan ini masuk dalam rensanya Pramuka, gerakan Pramuka Nasional. Jadi saya pikir ini linear gitu kan, dan beliau sangat senang sekali. Beliau bilang insya Allah kalau memang kondisi pandemi sudah melandai, insya Allah kalau memang kondisinya sudah memungkinkan, kami akan terbang. Nah, kami ingin. Jadi ini semua tergantung dari kondisi pandemi nantinya. Terakhir kak, pesan untuk peserta didik maupun anggota dewasa dalam menyikapi program bersama ini tentang pencapaian Pramuka Garuda seperti apa? Silahkan kak. Baik, harapan saya adalah peserta didik ini tetap semangat untuk mencapai Pramuka Garuda. Dan harus berpikir bahwa Pramuka Garuda ini pencapaiannya tidak sesulit yang kita bayangkan. Intinya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat buat masyarakat, buat lingkungan, buat keluarga, buat diri sendiri. Ini menjadi indikator-indikator semua. Dan harapannya adalah adik-adik dan kakak-kakak yang ada di luar sana itu punya semangat untuk ikut proses dalam Pramuka Garuda. Jangan khawatir karena kuartir daerah berserta dengan kuartir cabang ini akan terus mendampingi sampai mereka mencapai Pramuka Garuda. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama untuk mendorong adik-adik dan kakak-kakak menjadi Pramuka Garuda. Nah, untuk pembina-nya sendiri, Kak, anggota dewasanya, Kak? Untuk Pramuka Garuda? Untuk mendorong adik-adiknya seperti apa pesannya untuk para pembina? Para pembina, ya. Jadi para pembina juga tolong dibuka wawasannya untuk berpikir bahwa Pramuka Garuda ini bukan sesuatu yang sulit kalau kita memang melihatnya dengan baik, tidak ada indikator-indikator yang menyulitkan buat adik-adik ataupun kakak-kakak yang ingin diluluskan sebagai Pramuka Garuda. Tapi tetap harus selektif. Tujuan dari Pramuka Garuda ini harapannya adalah untuk pembentukan mental dan karakter adik-adik dan Pramuka yang baik, yang akan menjadi panutan, akan menjadi contoh. Nah, jadi saya pikir harus membuka wawasan, mungkin harus sering ngobrol dengan orang-orang yang sudah mumpuni bagaimana menseleksi atau meloloskan adik-adik atau kakak-kakak Pramuka Garuda biar lebih terbuka lagi. Jadi ilmunya nggak sampai situ aja, nggak stuck di situ saja. Ternyata menggunakan perkembangan zaman, ada hal-hal yang bisa kita ikuti. Jadi intinya, omongan saya adalah, buat kakak-kakak pembina, ini harus membuka wawasannya tentang Pramuka Garuda. Selama ini image Pramuka Garuda kan sulit. Memang selektif, tapi tidak sulit yang kita bayangkan. Kalau kita mau, saya yakin kita mampu. Demikian kakak-kakak, adik-adik perbincangan bersama Kak Melati Erzaldi, selaku Kak Kuarda Kepulauan Bangka Belitung. Semoga apa yang diharapkan beliau, yang diharapkan oleh kita semua dapat segera tercapai dengan baik untuk Pramuka Kepulauan Bangka Belitung menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak, kak, atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih.